Terima kasih. Pertanyaannya seperti ini, kalau di kekristenan ada perpecahan perpandangan tentang baik suci ketiga, ada yang mengatakan bahwa memang baik suci ketiga harus berdiri sebagai tanda akhir jaman, ada juga yang mengatakan bahwa baik suci ketiga itu berdiri tapi itu adalah tanda bahwa antikris akan masuk, jadi kalau antikris yang akan masuk ke dalam situ, jadi dia akan bertahta dari dalam baik suci ketiga. Pernah dengar gak ya tentang pandangan itu, ini ada yang mengatakan seperti itu. Sekarang kita akan bahas di dalam tanah atau yudaisme, baik suci ketiga itu adalah salah satu tanda yang akan terjadi di akhir jaman ketika Mesias datang. Nah sekarang kita akan bertanya dan membahas tentang baik suci ketiga ini apa sih sebenarnya, apa hubungannya dengan semua perbuatan itu, apa yang keterjadi dan seterusnya. Saya baru menerima kasih telah menerima kasih. Pertanyaan tentang kata 3 tempel, ada yang ada yang ada di sese, apa yang ada di sese, apa yang ada di sese, ada dua main grup di Indonesia yang dipercaya. Yang pertama kata, mereka mempunyai 3, tapi yang terakhir kami tidak menggori pada saat ini. Yang pertama kata, mereka mempunyai 3 tempel, sepulsi di dipercaya, dan itu adalah legisimu dari Tuhan. And the other one, the other group believe that they believe it is from the Antichrist. So when the third building, the third temple is built, the Antichrist will come there and sit there and use it as a throne to rule the whole world. So what does Judaism think about the third temple and what does that have to do with all the end of times prophecy? Okay, thank you very much. How many of you have a Bible with you here today? Would you open up to the book of Ezekiel for me? Now, why do I ask for a Bible? Why is a Bible so important? Kenapa saya minta supaya dibuka Alkitabnya? Karena kami tidak, kita tidak percaya, tidak tertarik In the opinions of men, Aaron, if you, Aaron, welcome, if you just sit over there so it won't drop the camera. Soalnya ada kamera di belakangnya, takut menutupi. Soalnya Pak Harun, ini adalah Aharon dari Papua, ini adalah Aharon dari Jayapura, jauh-jauh datang. Dan dia itu anak Tuhan yang sejati. Dia sudah datang sampai kepada Tuhan-nya Israel. Dan dia tidak datang sendiri, dia bawa seret semua orang, seratusan orang, dan dia bawa ikut kepada Tuhan-nya Israel. Saya sangat mengasihimu, saudaraku. Selamat datang. Jadi, sebagai seorang Yahudi yang ingin kita lakukan adalah dan Anda akan banyak mendengar tentang hal ini dari saya bahwa kita harus selalu bertanya Apa yang Tuhan pikirkan? Apa pendapatnya Tuhan? Seringkali Sebenarnya banyak orang yang sudah punya ide terlebih dahulu mungkin pindah ke sini soalnya ada kamera di belakangnya. Dan yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah mereka itu akhirnya mencari untuk memenuhi keinginan mereka Dan mereka mencari ayat untuk mensupport, mendukung apa yang sudah mereka percayai Orang seperti ini akhirnya membuat dirinya Tuhan di atas Tuhan Sebagai orang Yahudi, kita ini harus menjadi hambanya Tuhan Kita harus merendahkan diri pada Tuhan Kita harus melihat Alkitab dan mengatakan pada Tuhan Tuhan lah yang ajarkan caramu dan pikiranmu Torahnya Hashem, Torahnya Tuhan adalah sempurna Karena dia memberikan peristirahatan dan kenyamanan kepada jiwa Dan setiap kali saya akan menjawab pertanyaan Anda Saya tidak mencari untuk menceritakan filosofi yang saya percayai Atau pikiran-pikiran yang saya pikirkan Karena kalau saya adalah Tuhan, mungkin saya caranya berbeda dengan Tuhan sendiri Tapi puji Tuhan, saya bukan Tuhan Jadi itu sebabnya untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melihat Alkitab Sebenarnya bagi saya lebih baik kalau Anda semua menyukai saya Siapa juga yang tidak mau disuka Tapi sebenarnya tidak penting apa yang saya percayai Yang penting adalah apa yang saya bisa tunjukkan yang ada di Alkitab Itu saja yang paling penting Apa yang Tuhan katakan? Kita diperkenalkan dengan Bait Suci Ketiga di Kitab Yeheskiel Sebelum kita mulai, saya harus katakan bahwa konsep Antikris atau Antimesias Tidak ditemukan di dalam Alkitab Yahudi manapun Itu hanya bisa ditemukan di dalam Kitab Wahyu Pengajaran tentang Bait Suci Ketiga itu bisa ditemukan di banyak sekali Alkitab Yahudi Tetapi deskripsi yang paling detail Itu dapat penggambaran detail mengenai Bait Suci Ketiga Yang paling banyak dapat ditemukan di dalam 11 bab terakhir Kitab Yeheskiel Salah satu bab yang atau pasal yang terpaling terkenal adalah Adalah bab ke-37 It's the valley of dry bones Judulnya sebenarnya adalah Lembah dari tulang-tulang yang kering You all know about this chapter Anda mungkin pernah mendengar tentang pasal ini At the very end of the chapter Di akhir pasal tersebut What is brought into view Yang sedang ingin digambarkan adalah Is the great temple Adalah Bait Suci yang besar itu And God tells us that He will dwell there Dan Tuhan katakan bahwa Dia akan tinggal di Bait Suci tersebut It will be very holy Dan Bait Suci itu akan sangat-sangat kudus And in fact The Bible tells us That when the temple will be built Dan bahkan kita mengatakan ketika Bait Suci Ketiga itu dibangun Seluruh bangsa-bangsa di dunia akan mengakui dan melihat bahwa Akulah Tuhan Kira-kira itu kedengeran kayak antikris enggak ya Nah sekarang saya mau tunjukkan pada Anda untuk melihat sendiri di dalam hal kita Kita bukai Hezekiel 37 We'll go to the last two verses of this chapter Kita melihat the last two ayat yang terakhir So it will be verse 27 and 28 Read it very slowly please And just so you have a picture Of the end of Ezekiel Very delicious Very beautiful You don't have to look at it now But you can write down Ezekiel 43 1 through 10 Okay mungkin tidak akan kita buka satu-satu Tapi silahkan baca di rumah ya Yehezekiel 41 Ayat 1-10 Mau dicatat Yehezekiel 41 Ayat 1-10 Describe that the glory of God Not Satan But the glory of God will be there Di situ dikatakan bahwa Kemuliaan Tuhan Dan bukan kemuliaan setan Itu akan ada di Jerusalem In Jerusalem Now I want to tie the whole book of Ezekiel Together for you Saya mau mengikat seluruh kitab Ezekiel Supaya Anda bisa mengerti gambaran besarnya ya We know that in the very beginning of Ezekiel Kita tahu bahwa di awal kitab Ezekiel In the first chapter Di bab pertama Is the vision of the divine chariot Kita melihat ada satu penglihatan Tentang kereta yang ilahi ya Kereta yang sudah ilahi Di situ yang kita lihat adalah Kemuliaan Tuhan Atau kehadiran Tuhan di Jerusalem itu Meninggalkan Jerusalem Karena ternyata banyak sekali dosa di sana And the temple is destroyed Akhirnya bayi suci pun dihancurkan Would you like to give God a kiss? Mau enggak mencium Tuhan sekarang ini? Would you? Siapa yang mau mencium Tuhan sekarang ini? What's so delicious So beautiful Ini sangat indah ya Sangat enak Mungkin bisa pindah itu ada kameranya So beautiful is Please look at The last verse Of the whole book of Ezekiel Kita mau lihat ya Last verse of the Okay Ayat terakhir di kitab Yehezkel Karena di ayat terakhir di kitab Yehezkel Karena di ayat terakhir di kitab Yehezkel Dikatakan bahwa ternyata kemuliaan dan nama Tuhan nanti akan kembali ke tempat ini Jadi kita baca Yehezkel 48 ayat 35 ya Jadi keliling kota itu adalah 18 ribu hasta Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ Indah kan? So now you have a picture of Ezekiel Sekarang kita punya gambaran besar mengenai kitab Yehezkel Kitab ini dimulai dengan kemuliaan kehadiran Tuhan yang meninggalkan Yerusalem Dan ternyata memenuhi lingkaran tersebut Akhirnya di akhir kitab Yehezkel Tuhan kembali lagi Ke Yerusalem Ke Yerusalem Bagus gak tuh Sekarang kita sudah belajar satu hal yang indah sekali mengenai Satu kitabnya Tuhan yang paling sulit dimengerti Banyak orang yang berpikir Kenapa kok kita membutuhkan baik suci Kenapa butuh tabernacle Kemah pertemuan Kenapa penting Tuhan ada di mana-mana Kenapa sih kita perlu membangun rumah untuk Tuhan Mengapa begitu penting Kalau kita memikirkan Tuhan itu menciptakan alam semesta Untuk manusia Dalam perspektif kita Kita berpikir itu adalah peristiwa di mana segala sesuatu terjadi dimulai Segala sesuatu dimulai ketika Tuhan menciptakan alam semesta Tapi sebenarnya itu adalah perspektif dari manusia yang akalnya sangat kecil Kita berpikir segala sesuatu dimulai ketika bumi diciptakan Tapi sebenarnya yang kita ketahui adalah Tuhan itu sudah kekal Dia tidak punya awal Tidak punya permulaan Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan seluruh alam semesta ini Tuhan itu sudah ada bahkan sebelum ada bumi, sebelum ada matahari Dan di mana tidak ada salah sekali Hukum fisik, termodinamika Apa gitu, fisika ya Dan semua hukum-hukum yang akhirnya menguasai alam semesta ini Kita semua kan butuh oksigen misalnya Tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas Kita tidak bisa hidup Saya ini penyelang Saya butuh oksigen ya Tanki oksigen untuk bisa masuk ke air Ketika saya mengembuskan nafas Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida Yang tidak kita butuhkan Itu bagi kita adalah sampah Yang menarik adalah Tanaman-tanaman Mereka justru butuh karbon dioksida itu Mereka itu membutuhkan karbon dioksida Sampah kita Dan mereka yang memberikan oksigen kepada kita Dan oksigen bagi mereka adalah sampah Hanya mendengarkan ini pun mungkin Tidak mungkin, tidakkah kita ingin memberikan pada Hashem Mengatakan bahwa kita mengasihi dia Dia menciptakan bumi itu dengan hikmat yang begitu dalam Tapi sebenarnya Tuhan membutuhkan hukum-hukum alam ini Sebenarnya kan tidak perlu Apa yang dia lakukan bagi kita Dia menciptakan sebuah rumah Bagi manusia Dengan hukum-hukum yang tidak dia butuhkan Tapi yang butuhkan adalah siapa? Manusia Jadi kenapa dia menciptakan ini semua? Alasannya adalah Itu alasannya sama Kenapa orang tua ingin punya anak Yaitu untuk memberikan kasih sayang Dan selama 6 hari Tuhan itu menciptakan rumah kita itu Dia menarik diri keluar dari rumah itu Untuk memberikan ruang Di mana rumah kita bisa berdiri untuk manusia Dan lalu dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa Dia memberikan nafas ke dalam bulut kita Yaitu nafas rohnya Tuhan Jadi ketika saya melihat wajahmu Yang saya lihat adalah Cerminan Tuhan Oleh karena itu Kita sendiri pun Kita juga memberikan pada Tuhan Sebuah rumah Sebuah rumah yang istimewa Kalau kita membaca Pasal di dalam Yeskil Yang menggambarkan Cara pendirian baik suci Kita melihat bahwa Ternyata ada hukum-hukum yang harus diikuti Waktu membangun baik suci itu Yang tidak kita butuhkan Tapi yang Tuhan butuhkan Misalnya hukum tentang Yang haram dan yang halal Apa sih sebenarnya Semua hukum-hukum itu? Kita membangun rumah Dengan memakai hukum-hukum yang berurusan dengan Tuhan Itu sebabnya Ketika di jaman Musa Ada kemah suci yang dibangun Nama yang membangun kemah suci itu siapa ya? Tahu enggak? What was the name of the person Who God gave special wisdom To build the first tabernacle What? Bitsalel What is Bitsalel mean? Bitsalel artinya apa? It's two words together Ini sebenarnya ada dua kata Yang digabung jadi satu Bitsalem Saya merinding Mau ngomong ini aja Bitsalel itu terdiri dari dua kata Bitsalem Elohim Artinya dalam gambar Tuhan Sama seperti Tuhan menciptakan alam semesta Dan membuat rumah untuk manusia Manusia yang diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan Kita juga membuat rumah Menciptakan rumah untuk Tuhan Di dalam ruang kita yang kecil Bitsalel itu punya partner ketika dia menciptakan Kemah suci di Padanggurunya Jamannya Musa What was his name? Nah, namanya partner itu siapa? Badi yang tahu gak? His name was How do you know so much? Kau tahu banget ya Right Oh, what is this name mean? What is his name? Ohel Ohel Av Av What is Ohel mean? Ohel apa artinya? Av Av itu bapak Of a father Jadi Ohelav Itu dua kata yang artinya Kemahnya Bapak Jadi Tuhan menciptakan rumah untuk kita Dan kita sebagai gantinya Kita menciptakan rumah untuk Tuhan Dan dia menciptakan rumah untuk kita Di dalam ruangnya yang spesifik Berdasarkan hukum alam yang mengikat kita Manusia Yang dibutuhkan oleh manusia Sebaliknya juga Karena kita ini adalah Tiruannya Tuhan ya Gambar dan rupa Tuhan Kita pun membuat rumah untuk Tuhan Tidak berdasarkan hukum alam yang masuk akal bagi manusia Tapi berdasarkan hukum-hukum roh Yang Tuhan berikan di dalam Alkitab Sekarang siapa yang mau mencium Tuhan saat ini? Lihat betapa indahnya sebenarnya kan? Nah ini adalah tempatnya Tuhan Baik suci itu tempatnya Tuhan Karena itulah Karena Tuhan sendiri Berhenti menciptakan rumah kita Setelah hari ke-6 Maka Kita pun berhenti Bekerja membangun rumahnya Pada hari ke-7 Setelah hari ke-6 Itu sebabnya kita tahu Apa yang dilarang Untuk dilakukan di dalam hari Shabbat Semua kegiatan yang dilakukan Ketika kita menciptakan baik suci Tuhan Semua kegiatan itu Dilarang untuk dilakukan pada hari Shabbat Dan totalnya ada 39 kegiatan Jadi kalian lihat saudara-saudaraku Bahwa Shabbat bagi orang Yahudi Ini bukan masalah hari Yang penuh dengan hukum Tidak boleh beginilah Tidak ada seorang Yahudi yang berpikir seperti itu Shabbat itu adalah waktu Dimana seorang suami dan istri Akhirnya berduaan saja Hanya waktu untuknya saling berbicara Dan kita ini berbahagia Di dalam hukum-hukumnya Torah Bagi kita ini bukan beban atau kutuk Justru adalah sukacita yang terbesar Nah di dalam kitab Ezekiel ini Ada satu deskripsi yang sangat detail Mengenai Mesia sendiri Dia ini di dalam kitab Ezekiel Disebut sebagai pangeran Atau di bahasa Indonesia Raja Jadi kalau kita melihat Kembali ke Yehezekiel 37 Yang baru saja kita buka Yang kita buka Yang kita buka Yehezekiel 37 Ayat 24 Kita lihat disini Bahwa kita sedang diperkenalkan dengan Mesias Coba kita akan melihat Apakah orang Yahudi akan mempertahankan Torah Dan mengejarkan hukum-hukumnya atau tidak Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan Please read these two verses Kita akan baca Yehezekiel 37 24 25 Maka hambaku Daud David Akan menjadi rajanya Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku Dan melakukan ketetapan-ketetapanku Dengan setia Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub Di mana Hambaku Yaakub di mana nenek moyang mereka tinggal Ya mereka Anak-anak mereka Maupun cucu-cucu cicit mereka Akan tinggal di sana Untuk selama-lamanya Dan hambaku David Daud menjadi raja mereka Untuk selama-lamanya Di sini Mesias disebut dengan istilah David Daud Karena dia adalah pewaris Dari suatu janji Yang Tuhan berikan kepada Daud Di sini apa yang dikatakan Apakah dikatakan bahwa di akhir jaman nanti Bangsa Yahudi akan berhenti mengejarkan hukum Taurat Bahwa Hukum Taurat itu sudah dibatalkan Untuk digenapi Justru sebaliknya Dalam Yehezkyil Dikatakan Bahwa bangsa Yahudi akan mengikuti Tauratnya Hukum-hukumnya Sampai selamanya Jadi kalau misalnya anda mau bertanya kepada Mau mengerti Apa sebenarnya yang dipahami oleh orang Atau dipercayai oleh bangsa Yahudi Mengapa kita begitu berdedikasi Pada Tuhan Banyak orang tidak suka pada kita Ini bukan rahasia Mengapa kita mau menyerahkan nyawa kita Untuk mempertahankan iman kita Karena kita mempercayai Alkitab Saya tahu di sini saya berada bersama Teman-teman yang juga Yahudi Ada juga yang Kristen Dan ada juga yang Muslim Masing-masing kita bertumbuh Di tempat-tempat yang berbeda Dan apa yang ingin saya Minta anda lakukan Adalah Lihat sendiri Alkitab Yahudinya Dan walaupun seluruh dunia Membenci kami Atau tidak menyukai kami Tapi ternyata Bangsa di dunia ini Mengatakan bahwa Torah itu kudus Dan mereka tidak mengatakan hal ini Bukan karena mereka menyukai kita Jadi apa yang kita lakukan Sebagai seorang Yahudi Kita melihat Tanakh atau Alkitab Yahudi Dan semua klaim yang dilakukan oleh Bangsa-bangsa lain Kita ukur di dalam tanah Ini bukan masalah kita ini Melawan agama-agama lain Bukan itu masalahnya We just say Start with the Hebrew Bible Because that we know Is the word of God Kami hanya katakan Mulailah dengan Alkitab Ibrani Karena kita tahu pasti Bahwa itu berasal dari Tuhan Dan biarlah itu membawamu kemanapun Tuhan mau membawa engkau Dan berdo'alah pada Tuhan Meminta hikmat Nah apa yang menarik mengenai Raja ini adalah Ini akan membuat Anda terkejut Ezekiel mengatakan Ezekiel mengatakan About the Messiah Dia menceritakan tentang Mesias He's going to bring Animal sacrifices Dikatakan bahwa Mesias ternyata akan membawa Korban persembahan Kedalam Bait Suci Dan ini adalah alasan yang rahasia Mengapa banyak orang mengatakan bahwa Mesias nanti yang datang itu adalah Antikris Kenapa mereka katakan itu Or the Catholic Church says There's not going to be a real temple Atau Agama Katulik mengatakan bahwa Tidak akan ada Bait Suci yang sebenarnya Ini adalah Bait Suci yang spiritual Mengapa mereka begitu takut Adanya Bait Suci ketiga Apa yang menakutkan mereka Dan bahkan komentari dari Kristen itu Sendiri ada yang menulis Mengenai hal itu Karena apabila Kata-kata di dalam kitab He's going to be a real Ini akan memberi kesulitan Kepada seluruh dunia Kristen Bagi mereka Saya hanya akan mengatakan Kebenaran apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri Saya tahu Anda tidak mau Saya menahan-nahan informasi Supaya kita bisa bersahabat Dan kayaknya bersopan santun Saya akan terbuka mengenai ini Kata-kata ini yang kita akan baca nanti Ikan menciptakan suatu masalah yang sangat besar Bagi Roma Karena kata-kata ini akan mengatakan bahwa Akan membawa korban penghapus dosa Bagi dirinya sendiri Dan bagi bangsanya Berdasarkan kitab Ibrani Kitabnya Kristen Berdasarkan Roma ayat pasal 6 Tidak akan ada lagi korban-korban lagi Korban penghapus dosa Tapi ada satu masalah yang jauh lebih besar dari itu Kenapa kok Mesias yang bawa korbannya? Ketika pada zaman Mesianik nanti Ketika Mesia sudah datang Semua orang kan sudah Menyembah satu Tuhan Tidak ada orang yang menentang Tuhan Nah masalah apa yang muncul di sini? Kenapa kok butuh korban penghapus dosa? Kan semuanya harusnya ada sempurna toh Tidak ada yang memberontak Kok kenapa masih ada dosa? Nah ini sesuatu yang sangat indah Sebenarnya kita harus tahu Korban penghapus dosa itu Menghapus dosa-dosa yang seperti apa dulu? Ini bisa ditemukan di dalam imamat 4 Tapi di sini pun Dikatakan atau disebut sebelumnya Ini di YSK 45 ayat 20 disebut Semua orang mengatakan bahwa Korban penghapus dosa itu Menghapus semua dosa Ini adalah kesalahan fatal Korban penghapus dosa hanya diberikan Untuk menghapus dosa-dosa yang dikerjakan Tidak sengaja atau tidak direncanakan Yang kecelakaan-kecelakaan Dosa-dosa kecelakaan Kalau kamu melakukan dosa dengan sengaja Dengan sengaja Dalam rangka memang memberontak kepada Tuhan Tidak ada satu pengorbanan pun Yang bisa membantu engkau Korban penghapus dosa hanya dapat menghapus dosa Atau menebus dosa Ketika kita melakukan dosa atau kesalahan yang ceroboh Yang tidak sengaja Nah ketika Mesias nanti datang Kita ini bukan orang-orang tidak berubah menjadi robot-robot Kita ini tetap menjadi makhluk-makhluk Yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan Dan ternyata manusia selalu melakukan kesalahan-kesalahan Oleh sebab itu korban penghapus dosa itu Harus tetap ada Untuk dosa-dosa yang kecelakaan-kecelakaan itu Untuk dosa-dosa yang tidak disengaja Kalau kita membaca lebih lanjut di Yeshkil itu Kita melihat bagaimana Mesias itu sebenarnya punya keluarga Dan dia punya anak Kita itu bisa melihat di Yeshkil 46 Ayat 16 Ayat 16 Ayat 16 Ayat 16 Beginilah firman Tuhan Elohim Kalau Raja itu Raja itu Mesias disini Memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya Kepada salah seorang anaknya Maka itu menjadi kepunyaan anaknya Dan milik ini menjadi pusaka mereka Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya Kepada salah seorang hambanya Oh oke itu ayat 16 Jadi sekarang kita punya penglihatan Yang lebih dalam Mengenai gambaran zaman Mesianik nanti Itu tidak ada yang Yahudi Ini bukan persepsi Yahudi atau Kristen Ini adalah persepsinya Tuhan Terima kasih sudah menontonITY